Oke sekadap Bu, ya ini Bu Nopi mempersilahkan kepada para santri untuk menulis kesan dan pesan saat menyampaikan mawarisya Bagaimana ibu siapa? Wini Wini Oh beda, ada Wini juga ini Bu Nopi itu dalam menyampaikan tadi ya, selanjutnya berlihat sangat menguasai Terbukti dengan ketika kita bertanya, tanpa pikir-pikir panjang, Nopi itu langsung menjawab Maaf ya Bu, ya Suaranya kurang di Luar biasa, Nopi ini Oke, Ibu Hindun Buka M nih, Buka M Mau menyampaikan Ya, Buka M Yang pertama Penjelasan ini Saya sangat berminat dan ingin melaksanakan serta berbagi ilmu bersama keluarga Karena sejak hari, misalkan Pak Kiki dulu Selalu sering bersama keluarga, maksudnya keluarga bertuah gitu Dengan kakak Ipar dan adik Ipar juga Yang kedua, Alhamdulillah dengan penjelasan tadi Bermanfaat sekali, apalagi dengan tips-tipsnya Jadi cara mengingat gitu ya Terus tadi tuh, polumenya Polumenya, halo halo Dan sangat menguas ayu Masya Allah Ya, ini dari mahasiswa Uwin ya Yang sedang PKL Ini akan memberikan, menyampaikan tanggapan kepada Ibu Nopi yang sudah menyampaikan ilmu tentang Mawaris Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau diizinkan sebelumnya ya Saya dari mahasiswa Uwin sudah berjalan di Bandung Ingin menanggapi ya materi yang telah disampaikan oleh Ibu Nopi Sebenarnya, tadi saya perhatikan tentang Mawaris ini sudah betul ya Jadi untuk persoalan ilmu Mawaris itu memang sudah benar-benar suka nih Contohnya seperti tadi Misalnya suami wafat dan meninggalkan harta warisan contohnya 100 juta Misalnya Ibu-Ibu kartanya suaminya meninggalkan 100 juta nih Jadi memang sudah ditentuannya untuk istri itu mendapatkan 1 per 8 1 per 8 dan kalau memang kasusnya disini 3 anak perempuan 2 per 3 Sebenarnya, kalau anak perempuan itu kan asoba gitu ya Asoba jadi sisa dari istri Dari istri Pokoknya anak, anak laki-laki ataupun anak perempuan itu mendapatkan asoba Jadi yang dihitung itu istrinya dulu Istri itu mendapatkan 1 per 8 Dari 100 juta itu berapa ya Kalau dibagi dari 100 juta Kalau 1 per 8 itu Kalau dihitung sekitar 12 juta 500 ya Iya Nah nanti dari 12 juta 500 Jadi 100 juta dikurangi 12 juta 500 Itu Itulah jatah dari 3 anak perempuan Berarti kalau misal 100 juta dikurangi 12 juta 500 Sekitar 87 juta Dan 7 juta 500 ya Nah Dari 87 juta 500 ini dibagi 2 per 3 Dari 28 anak ke 87 juta 500 itu Dibagi 3 untuk setiap anak perempuan Berarti sekitar 27 juta Ya segitulah intinya Jadi kan dijelaskan juga untuk asobah-asobahnya Jadi Kalau semisal nanti punya anak laki-laki satu Berarti Yang dihitung Anak laki-laki itu Kalau ada satu laki-laki dan satu perempuan itu Dua banding satu Jadi Bisa dibilang Satu anak laki-laki itu Dua kali dari Satu anak perempuan Ya mungkin segitu aja ya Tanggapan dari saya Semuanya ini Sudah bener Saya juga Masih belajar Sama seperti ibu-ibu Sama seperti ibu-ibu juga Mungkin sekian dari saya Terima kasih banyak Mohon maaf apabila datang pulangnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Terima kasih ibu-ibu alhamdulillah Akhirnya sesi Belajar saya juga Saya juga sedang belajar 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 Mudah-mudahan Kedepannya kita bisa Sukses berubah Amin Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton